Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau mengajak bunda-bunda semua Untuk beberes dapur Ya setelah beberapa lama Dapur kita itu buat masak Buat segala aktivitas Nah mumpung ini hari Sabtu ya Biar besok kita bisa rebahan Bisa nyantai Hari ini Mak Saufa itu mau Beres-beresin dapur emak Mau taruh-taruhin pada tempatnya Intinya mau diberesin semua lah gitu ya Semoga vlog emak kali ini Bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Mak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya Terima kasih Nah beginilah pemandangan dapur emak Saufa ya Jadi segala macam barang itu tergeletak Seperti itu Dan benar-benar merusak pemandangan Jadi ini Mak Saufa mau beres-beresin Dan mengembalikan lagi semuanya Pada tempatnya Apabila ada yang kotor Lalu dibereskan Dilap-lapin kayak gitu aja ya bun ya Karena kalau dapur itu ya Meskipun sempit Meskipun dapur itu biasa Sederhana Tapi kalau rapi Bersih tetap ya Bikin nyaman Dan tentunya Kita jadi lebih semangat lagi Untuk membuat masakan Untuk keluarga tercinta Kita bisa merapikan lagi Kita bisa taruh lagi Semua barang-barang Pada tempatnya Sambil dibersihkan Iya meskipun nantinya Bakal berantakan lagi Gak apa-apa ya bun ya Namanya kalau kita lagi masak itu Gak mungkin kan langsung rapiin gitu Kadang sih ada aja gitu ya Barang-barang yang tidak pada tempatnya Seperti itu Jadi kalau kita bisa melakukan Kayak gini tuh Sebulan sekali gitu ya bun ya Sambil beres-beres Sambil geser-geser Selain bikin dapur itu Dapet suasana baru Kita beres kayak gini tuh juga Termasuk penghematan loh bun Kok bisa disebut penghematan Iya karena kalau kita rajin Beres-beres Terus kita merawat Barang milik kita Artinya kan Barang itu bakal awet Dan kita jadi Gak usah beli-beli terus kan Karena kita sering bersihin Karena kita sering rapikan Kayak gitu Coba kalau barang-barang Gak dirawat gitu kan Jadi Mudah rusak Barangnya juga Mudah Jadi pudar warnanya Atau jadi jelek Terus kita jadi beli lagi Kan Kayak gitu kan Jadinya Ini ya Termasuk kalau kita merawat barang itu Artinya kita juga menghemat Nah penghematan berikutnya Kita juga bisa menghemat waktu Kalau semuanya sudah di organisir Sudah diletakkan lagi kepada tempatnya Jadi kita kalau mau masak Mau apa Mau ngambil Tinggal ngambil aja gitu kan Ya bun ya Jadi kita paham tempatnya Oh disitu Gelas disitu Piring disitu Jadi kita bisa menghemat waktu deh Kalau masak jadinya lebih cepat gitu Jadi manajemen kebersihan itu ya bun Ya pertama Kembalikan barang pada tempatnya Yang kedua Dirapikan Yang ketiga Apabila ada yang kotor Maka segera dibersihkan Alhamdulillah ya bunda ya Kita sudah di hari Sabtu lagi Sudah weekend lagi Nah bunda-bunda disana Kira-kira ada rencana apa nih Weekend ini Mau pergi kemana Apabila bunda-bunda ada acara Di hari Minggu Nah biasanya hari Sabtu kan kita ini ya Sekalian kita beresin Supaya hari Minggunya itu kita bisa santai gitu Nah bunda-bunda juga kayak gitu gak sih Nah setelah tadi Beresin piring-piring ya Dipisahin antara piring gede-piring gede Piring kecil-piring kecil Selanjutnya mangkok-mangkok Nah kali ini Ini nih yang bikin Dapur itu kelihatan berantakan banget Perintilan-perintilan Kayak sendok-sendok Lalu sendok sayur Kayak gini-gini tuh Kalau Dibuang itu kita butuh Tapi kalau Ditaruh aja itu bikin Pergeletak gitu ya Jadi Disini emak taruh kotak-kotak aja Kayak gini Karena barang-barang kayak gitu Kalau gak disimpan banget Nantinya akan gampang Yang namanya hilang ya bund ya Nah biasanya Kerasa banget Pas kita butuh Dicari gak ada Terus akhirnya kita harus beli lagi Alhamdulillah Wasyukurillah Di Cikarang itu Beberapa hari ini tuh Hujan deres banget Ada geluduk juga Ya mak sawfa Cuman bisa berdoa ya Semoga bunda-bunda Disana itu Selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dilancarkan rezekinya Dan juga Dimudahkan Segala urusannya Nah bersama Channel mak sawfa Kita belajar Menjadi ibu Menjadi istri Yang lebih baik Dari sebelumnya Kali ini Mak sawfa itu Mau mengajak Bunda-bunda Disana itu untuk Bebersih dapur Kayak gini Supaya kita itu Jadi lebih Semangat lagi ya Nanti untuk Memasak Untuk membuat sesuatu Untuk keluarga kita Yang tercinta gitu Karena kalau Kondisi dapur rapi Kondisi dapur bersih Dan ada suasana baru Kita jadi lebih Semangat dong Tentunya ya Untuk memasak Dan ini area Yang paling-paling Kotor ya Kalau kita lagi Masak gitu Suka kena Percikan Minyak-minyak Disini tuh Mak cuman pakai Air sabun Sunlake aja ya Jadi Dioles-oles Pakai sabun gitu Terus digosok Setelah itu Tinggal Dilap-lapin aja Oh iya Ada satu hal lagi nih Yang suka Bikin kelihatan Dapur kita itu Kotor Yaitu Sampah-sampah Biasanya itu kita Suka ada Sisaan-sisaan Apa gitu ya Jadi kayak Seumpama nih Kita beli Royco yang Rencengan Biasanya kan Kalau masih Sisa setengah Kayak gitu Itu kan Kita lipat-lipat gitu Nah hal-hal Kayak gitu tuh Yang suka bikin Dapur jadi Berantakan Nah kalau emak itu Mensiasatin ya Kalau kayak Bumbu-bumbu itu Lebih baik ditaruh Di dalam aja Di dalam kabinet Atau ditaruh Di mana gitu Jadi Kalau ditampakkan Itu kan jadi Kelihatan berantakan Gitu ya bun ya Dan Pastikan di atas meja itu Sedikit barang aja Gitu Dan Apabila kita Kalau di atas mejanya itu Banyak dikasih barang Itu nanti Jadi dapur kita itu Kelihatannya Sempit Banyak barang gitu Jadi Usahakan Barang-barang itu Ditaruh di bawah aja Apalagi kalau Barang-barang yang Gede-gede Kayak panci Yang Menghitam Dan lain sebagainya Seperti itu tuh Kalau bisa ditaruh Di meja-meja gitu Di dalam mejanya Terus bisa kita Taruh korden kolong Ya kalau Enggak ada Lemarinya Nah selanjutnya Untuk pemanis Ya biasanya Kalau dapur itu Supaya Kelihatan Manis Bisa ditaruh Tumbuhan-tumbuhan Atau Bunga-bunga Artifisial Kayak gitu Kita bisa Taruh Di salah satu sudutnya Supaya Lebih manis Ya itu tadi Beberapa tips Mak kalau Berbersih dapur Nah bunda-bunda Boleh dong Komen di kolom Komentar Kalau Tips dapur Bersih ala bunda Itu seperti apa Bisa komen Di kolom komentar Ya bun ya Supaya mungkin Mak Saufan Nanti bisa Terapkan Di dapur emak Supaya Bisa lebih Rapi lagi Nah setelah Semuanya Bersih Seperti ini Alhamdulillah Jadi Mata itu Agak-agak Terang gitu Mau Masak juga Jadi Lebih-lebih Semangat Demikianlah Vlog emak Kali ini Semoga Bisa Menginspirasi Bunda-bunda Semua Dan juga Bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila Mak Saufa Ada salah-salah Kata Selamat Berakhir Pekan Selamat Berkumpul Bersama Keluarga Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih